Bismillahirrahmanirrahim dan bahasa Ibrani kok dia ke Arab-Araban nampak-nampaknya bahwa Polemikus ini tidak mengerti apapun, bahkan miskin literatur itu yang pantas untuk disebutkan kepada dia tapi kali ini saya tidak akan bahas dia mungkin lain waktu ketika saya lihat itu, saya merasa gelik saja bahwa ada orang seperti ini yang tampil, tapi tidak banyak memahami literatur bahasa, sehingga dia ngomong seperti itu ya, nah kali ini teman-teman kita akan mencerdaskan banyak orang kenapa Tuhan perlu turun ke dunia untuk menebus, kenapa tidak dengan menjentikan jari saja bilang bahwa dunia sudah ditebus, kenapa harus turun jadi dia bilangnya karena yang bisa menebus manusia itu cuma manusia tapi yang tidak berdosa yang tidak bercela jadi yang jadi pertanyaan saya lagi kenapa pengorbanan Tuhan Yesus di Golgotha itu sudah menjadi media atau alatnya kita bahwa kita sudah ditebus padahal yang menyalipkan Tuhan Yesus adalah manusia juga Tuhan Yesus disalipkan di dunia tapi kenapa berefeknya ke surga begitu oke, aku aja yang jawab ini ya silahkan jadi gini jadi gini di dalam Ibrani 9 22 kan dikatakan bahwa tanpa penumpahan darah itu tidak ada pengepunan dosa jadi konsepnya begini kenapa Tuhan itu melakukan penebusan kenapa dia tidak mengempuni begitu saja itu ada beberapa hal yang harus kita tahu yang pertama Tuhan itu setia pada hukumnya jadi ketika dia bilang kalau kamu berdosa kamu pasti akan mati dalam dosamu makanya Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 24 dia berkata bahwa kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia kamu akan mati dalam dosamu itu kata Yesus nah artinya sejak mulanya ketika orang-orang itu akan berdosa Tuhan udah bilang kalau kamu berdosa kamu pasti mati nah kenapa sih manusia ini mati karena manusia ini memiliki roh yang roh itu dimana imortal itu tidak bisa mati nah itulah yang mau Kristus tebus penebusan dosa itu adalah mengambil kita dari dosa jadi bukan dosa kita yang diambil tapi kita yang diambil dari kematian seperti orang terjebak di dalam lumpur hidup lumpur hidupnya tetap ada tapi kita ditarik dari lumpur hidup itu nah Tuhan Yesus itu menarik kita dari kutuk dosa yang adalah kematian nah jadi kalau dikatakan kenapa Yesus itu harus datang ke dunia itu Tuhan itu datang ke dunia menjadi manusia karena tadi hanya manusia yang memiliki darah dan memiliki roh maka efek penebusan itu adalah kepada roh tetapi pengampunannya dengan darah makanya malaikat tidak bisa diampuni karena malaikat itu tidak punya darah karena menurut peraturan Taurat pengampunan itu hanya dengan penumpahan darah oleh darah penyucian itu nah lalu kenapa efeknya ke surga gini surga itu merupakan suatu tempat dimana keadaannya tanpa dosa yaitu langit dan bumi yang baru kelak nah maka kita yang tidak berdosa ini yang tadinya berdosa ditebus oleh Kristus kita akan mengalami surga karena roh kita itu tidak bisa mati maka roh kita ini akan mengalami hal-hal yang baik kita tidak akan mati dalam kesengsaraan yaitu surga karena kita tidak lagi dihukum karena dosa jadi surga itu bukan tujuan tapi itu akibat akibat dari apa keselamatan Tuhan itu mau mengembalikan keadaan manusia yang telah berdosa menjadi keadaan seperti semula sejak Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa yaitu tanpa dosa dan tujuan yang kekal maka Yesus berkata dalam Yohanes 3.16 bahwa yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal jadi kenapa Tuhan itu harus menjadi manusia karena dia setia pada hukumnya bahwa harus ada kematian untuk melunasi hutang kematian nah lalu kenapa efeknya itu menjadi surga karena kita sudah diberi keselamatan maka kita manusia yang punya roh ini ketika daging kita mengalami kematian dan roh kita itu kekal maka roh kita akibat penembusan tadi akibat dosanya sudah dilunasi maka kita akan mengalami ketidakmatian yaitu kondisi surga yaitu hidup yang kekal begitu jadi tali pengikatnya itu adalah karena kita itu diciptakan gambar nerupa Allah yang diberikan roh oleh Allah karena roh itu gak bisa mati gitu ya silahkan Kak Stefani masih ada yang mau ditanggapnya atau gimana silahkan apa maksudnya kenapa bisa disebut pengampunan padahal yang menyalipkan waktu itu manusia juga maksudnya kenapa bisa jadi diputuskan atau dipercayai bahwa itu sebuah penebusan padahal yang menyalipkan manusia juga ya penyalipan dilakukan manusia tetapi kan juga di dalam rencana Allah bahwa Tuhan itu memang merencanakan di dalam penumpahan darah itu ada pengampunan dosa sama seperti domba yang disembelih di atas darahnya yang dipercayai di atas tutupan demayan maka darahnya itu berkuasa untuk mengampuni dosa meskipun manusia yang menyalipkan Yesus itu menjadi pengampunan Tuhan mengizinkan hal itu terjadi agar dibalik motivasi orang Yahudi dan orang Romawi yang jahat untuk menyalipkan Kristus itu Tuhan itu memberikan kasih karunianya jadi bukan dalam arti yang Tuhan memaksa orang Yahudi dan orang Romawi untuk menyalipkan Yesus bukan begitu kan makanya Yesus bilang begini ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Yesus kan bilang begitu nah dari sana Tuhan memberi pengampunan kenapa penyalipan itu disebut pengampunan dosa Ibrani 9 ayat 22 tadi orang Israel pun sebelum kedatangan Yesus itu meminta pengampunan dosa melalui imam besar itu dengan kurban di atas tutup pendamayan di dalam devir di sebelah timurnya Beth Hamikdas maka Kristus pun melakukan itu gitu loh ya ada lagi yang mau kamu tanya berarti meskipun tidak disalipkan apakah Tuhan akan mati waktu itu harus disalipkan itu rencana Allah berarti memang harus disalipkan 600 tahun sebelum kelahiran Kristus dia sudah menubuatkan itu akan terjadi melalui perantaraan Nabiya saya jadi itu harus terjadi gak boleh gak terjadi kita itu untuk sesuatu yang historis itu gak bisa berandai-andai coba nih kalau saya andaikan misalnya Stephanie seandainya kamu gak dilahirkan apa yang mau kamu bilang kamu gak bisa bilang apa-apa kamu gak dilahirkan kok gitu loh oke 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 gitu ya oke oke thank you thank you kalau gak ada lagi silahkan saya terima kasih Tuhan memberkati terima kasih Tuhan berkati terima kasih Kak Stephanie Tuhan Yesus berkati ya Kak shalom 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 terima kasih Bro Elia ya mungkin abis ini mungkin Bro Elia mau ini ya mau mengenal lebih lanjut Kak Stephanie aku in dulu ya kalian dulu yang jawab ya iya iya alhamdulillah Halo Bro Warrior Adventure shalom untuk naik ombal ini tapi gak dinaikkan sekarang naik puji Tuhan puji suruh aku ya ya selamat bergabung Bang Black Bull alias Bang apa iya gua macur hatu baru di kik sama moderator dari MKD MKD siapa gara-gara gua apa itu ya kandang domba itu ya apa MKD itu gua gak tau kalau gua tau ngapain gua nanya bang kenapa tuh gua lupain pada itu yang kandang domba kadang domba itu waktu gua diskusi dengan Pak Budi asali soal apakah entitas sesembahannya orang Kristen dengan entitas sesembahannya Muhammad itu sama gitu gua tanya lalu ya Pak Budi bilang ya sama lah katanya kalau beda hanya gara-gara konsep berarti sektik-sektik Kristen juga Tuhannya beda gitu Tuhannya protestan dengan Tuhannya Katolik beda gua bilang kalau gitu kita harusnya terima dong Muhammad sebagai nabi terakhir oh salah lalu semua pada teriak-teriak semua jadi gua diturunin gak bisa dikatakan sama lah kan ya mereka tuh kan bukan bidat di kita ya meskipun memang Yohanes dari Damaskus ya itu kan menyebutkan mereka sisi orang yang satu itu kan sebagai tokoh yang memang ingin memuji dirinya sehingga membuat pemahaman baru tapi kan gak menyebutkan itu sebagai bagian dari kita yang menentang kita bahkan dalam kondisi ini mereka gak ditentang loh tapi mereka memang lahir baru dalam pengertian iman yang itu tadi yang dibawa bahkan nama lu juga tadi disinggungkan kalau memang karena ajarannya berbeda antara ajaran Kristen dengan ajaran Islam berbeda tentang ketuhanan harusnya protestan dengan katolik juga Tuhan yang berbeda karena adanya perbedaan itu aku bilang gak bisa lah sesembahannya sama Yesus melalui Yesus akar pemahamannya itu gini loh kita perlu memahami latar belakang kenapa imannya itu bisa lahir gitu kan iman kekrisannya kan berawal dari ya karena katolik itu yang tertua ya dari sana tapi ya mungkin ada yang tidak yang berbeda paham dengan katolik ada pada hal-hal tertentu kemudian bisa tapi kan pemahaman primernya tetap sama gitu loh artinya lahirnya itu dilatar belakangnya oleh motivasi yang sama bukan yang berbeda kalau yang ono kan emang udah beda gak pernah bersinggungan dengan kita jadi ngapain disam-samain gitu loh iya jadi gue bawa narasi dia kan pakai analogi orang katarak ya jadi orangnya hanya katarak aja jadi membuat dia cara berbeda nah kalau orang yang sudah katarak pasti dia menuju menuju kepada pribadi satu pribadi itu juga pasti salah keliru tapi itu pun gak usah mereka terima gitu bahkan di dalam kekris tenang sendiri kayak Arminian dan Calvinist bisa saja masalah pribadi itu membuat sesembahannya berbeda gue bilang kan Yesusnya sama dari tunggalnya sama oh enggak priwilnya itu nah ini kan urusan minor lagi yang diangkat kalau soal ketuhanan itu kan gak minor antara Muhammad dengan Kristen itu jelas berbeda aku tidak menyembah apa yang kamu sembah Muhammad bilang begitu kalau Muhammad saja bilang aku tidak menyembah apa yang kamu sembah masa kita mengatakan bahwa sesembahan kita sama dengan sesembahan Muhammad di surat Al-Khafirun itu jadi lutuh gitu harusnya dia identifikasi dulu persamaannya apa dari karakteristik sifat-sifat bukan hanya sekedar konsekuensi konsekuensi yang disebutkan tadi gitu oke kita tampung dulu ya kita hold dulu ya kita tahan dulu ya bro Elia bro blackball ya diskusi kita tadinya gue juga mau ngomong cuman udah ada tamu yang naik ya kita hold dulu ya temen-temen ya kita tampung dulu kita tahan dulu ya shalom selamat malam Kak Dewi sudah bisa kah selamat malam selamat malam ah iya selamat malam silahkan Kak saya itu kemarin ya berapa hari kemarin Kak Joseph itu kan live itu bahas tentang roh nah memang ada perbedaan pandangan ya antara roh yang kita muslim fahami dan yang difahami sama teman-teman yang ada disini ya yang jadi memang apa ya mau dibilang polemik atau apa ya saya ingin lebih faham sih sebenarnya tentang roh itu dari sisi kekristenan karena kalau dari Al-Quran sendiri tentang roh itu ada satu ayat saya ingat dan ketika kami meniupkan sebagian roh kami itu cerita kepada perempuan yang lagi hamil dan Allah meniupkan sebagian rohnya entah lewat mana saya juga gak paham nah disini dari Kak Elia sendiri ya roh, jiwa, dan nafas ketika kita bicara tentang roh ini kita bicara kembali pada permulaan kejadian manusia artinya ketika bayi kita masih di dalam kearahim seorang ibu kapan roh itu ada jiwa itu ada dan bagaimana dengan nafas kapan nafas itu ada di dalam hidup kita apakah di dalam perut kita sudah bernafas atau sesudah kita lahir baru kita bernafas tapi lebih ke roh dan jiwa ini menurut Kak Elia atau siapa aja ya tapi saya lebih suka tanya ke Kak Elia sih ya ya josep munggu, munggu, munggu silahkan, silahkan gak apa-apa mumpung ada yang soalnya mumpung ada orangnya disini teriap persona ini ya gak sih Kak ini ya Kak Elia itu penuh persona ganteng sih Kak Dewi kayak ganteng banget gitu kan iya kayak ganteng-ganteng serigala gitu horror iya ganteng sih Elia ini keren gala ucok gitu oke jadi gini ya masalah nafas roh dan jiwa kalau saya itu lebih sebenarnya lebih kepada dikotomi ya bukan trikotomi tapi gak apa-apa kalau kita memang mau berbicara trikotomi gini nafas itu itu akibat dari roh dan jiwa itu lebih kepada pikiran atau ilmu ya jadi manusia itu saya tidak akan kalau menggunakan trikotomi saya tidak akan bilang tubuh jiwa dan roh saya gak akan bilang itu tapi saya akan bilang tubuh pikiran dan roh gitu karena pikiran itu berkaitan dengan emosi atau emotional someone dan itu berkaitan dengan jiwa seseorang makanya jiwa dan raga gitu kan nah jadi kalau kamu tanya apa sebenarnya itu roh apa sebenarnya itu nafas dan sejak kapan roh ini diberikan kepada kita dan sejak kapan nafas ini pada kita kalau kita lihat dari Tuhan menciptakan manusia Tuhan itu menciptakan manusia dia menghembuskan apanya nah asyih dia memberi apa menghembuskan nafas hidup dia menghembuskan nafasnya betul dia menghembuskan nafasnya maka manusia itu hidup artinya apa rohnya Allah itu menghidupi makanya dikatakan dalam ayub 33 ayat 4 nafas Allah membuat aku hidup makanya nafas Allah itu memberikan roh bagi kita mengaruniakan roh bagi kita nah roh yang ada di dalam kita itu mewarisi atribut Allah yaitu bernafas jadi nafas itu lebih kepada prinsip yang menghidupi kita jadi sejak kapan roh itu ada dan sejak kapan nafas itu ada itu bersamaan kalau nafas itu dipahami seperti keluar udara dari hidung saya itu bukan begitu tapi nafas itu dimaknai sebagai hidup kita bukankah daud yang bermasmur dari sejak kandungan aku dikandung dalam kesalahan ibuku bahkan dikatakan kita sudah dikenal oleh Allah dan dia yang membentuk kita sejak dalam kandungan kalau dia yang membentuk kita sejak dalam kandungan dan kita dilahirkan dalam keadaan yang hidup artinya sejak mulanya dia sudah mengaruniakan itu karunianya atas apa? ada atas kehendaknya gitu loh jadi kapan roh itu ada disitu nafas itu ada karena masalah nafas itu nefesh itu dipahami sebagai udara yang keluar balik bukan begitu jadi nafas itu lebih kepada hidup jadi nafas dan roh itu gak bisa dibedakan kenapa? di satu sisi manusia ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah di satu sisi manusia itu hidup oleh karena nafasnya Allah dimana manusia itu memiliki roh karena roh itu adalah prinsip hidupnya Bapak maka manusia pun hidup oleh karena roh maka manusia otomatis tidak bernafas kalau rohnya tidak lagi di dalam daging makanya nafas dan roh itu gak bisa dibedah gitu loh artinya kalau kita di Islam ya biasanya ada pernyataan seperti ini nafas bersemayam atau bertempat berarti disini roh dan nafas ini bertempat atau bersemayam itu di dalam darah dan daging manusia gitu Kak Elia iya betul di dalam gini nafas itu kan yang perlu kita ketahui yang membuat kita hidup itu adalah nafas Allah yang maha kuasa melalui rohnya yang kudus maka manusia pun memiliki roh bukan roh Allah yang diberikan pada kita jangan salah pengertian tapi nafasnya yang menghidupi kita nah masalah di dalam tubuh kita secara ragawi kemudian secara badaniah itu memiliki hal-hal bagaimana tapi itu meletak di dalam satu pribadinya kita makanya sampai sekarang ilmu pengetahuan itu tidak bisa menjelaskan dengan tidak bisa menjelaskan mengenai kesadaran bahkan ilmu psikologi sekalipun yang paling tinggi itu gak bisa menjelaskan kemana roh orang setelah meninggal di satu sisi mereka mengakui eksistensi roh jadi kalau memang itu tercampur di dalam daging maka apa yang terasa pada daging akan terasa pada roh tapi ketika daging melalami kematian roh itu tidak mati tetap punya eksistensi gitu jadi ketika gini Kak Elia dalam penjelasan Kak Elia ini artinya yang merasakan sakit itu bukan daging tetapi roh nafas ini sebabkan ketika kita mati kita bukan hanya kehilangan kesadaran tapi juga semua rasa itu hilang kita sudah gak ya mati itu kan sudah kehilangan segalanya dalam rohania kita ya ya ketika orang mati dia masih tetap punya ingatan dan memori di dalam roh kalau kami melihat di dalam perumpamaan orang kaya dan lajarus orang kaya itu meskipun di dalam roh sengsara di alam dia masih punya memori mengenai saudara-saudaranya yang masih ada di bumi jadi pribadi kita yang mengalami kesakitan itu bukan unsur dari pribadi seperti hanya tubuh hanya roh hanya ini nah itu dikatakan dualismenya karena orang meninggal itu kan tubuhnya mati tapi rohnya bereksistensi rohnya tidak ikut mati itu membuktikan bahwa memang Tuhan itu kekal kenapa? karena roh gak dapat mati gitu loh ini sebenarnya penjelasan paling sederhana untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada iya jadi yang merasakan sakit ini apakah badan kita jadi ketika terpisah ya gini gak ketika terpisah ya ketika terpisah antara roh ini dengan badan kita apakah roh ini masih merasakan sakit dia akan merasakan sakit dia akan merasakan sakit tergantung dimana dia berada kalau kita melihat pengajaran Yesus mengenai orang kaya dan lajarus orang kaya itu merasa kesakitan di dalam roh ketika dia berada di neraka di tartarus dagingnya membusuk bodo amat dia mau dimakan ulat tapi rohnya menderita gitu loh itu tadi kembali yang saya katakan tadi Dewi roh itu itu yang jadi prinsip hidupnya kita hidup kita disana jadi apapun yang kita terjadi dalam hidup ini kita kesakitan dalam daging misalnya saya dicubit saya kesakitan kalau roh saya tidak ada saya tidak bisa merasakan itu kalau roh saya tidak di dalam daging artinya yang merasakan saya sakit merasakan saya lemah dan lain-lain itu karena keadaan roh yang adalah hidupnya saya di dalam saya kalau itu gak ada ya orang meninggal itu mau kamu kampak mau kamu potong gimana pun dia gak bakal gak bakal ngerasa sakit tapi rohnya tetap beresistensi gitu kalau misalkan saya katakan begini kalian sebab yang mengirimkan rasa sinyal rasa sakit ketubuh ini kan otak kita ya itu pikiran tadi pikiran nah itu yang gak bisa dijelasin maksudnya itu yang gak bisa dijelasin oleh sains tadi itu gak bisa dijelasin maksudnya kalau di dalam roh kan otak kita udah gak ada lagi gitu tapi kesadaran itu ada dan itu gak bisa dijelasin itu misteri Allah jadi jangan seakan-akan manusia kan mati otaknya udah gak ada berarti dia jadi gak punya otak bukan begitu enggak gak itu maksud saya maksud saya itu bukan gak gitu yang mengirim sinyal rasa sakit dan bahagia dan sebagainya ini kan otak kita ke seluruh tubuh tapi kan di dalam tubuh tapi kan di dalam tubuh cuma yang menjadi pusat atau basis ini kan otak kita ya betul dan ketika orang itu meninggal dia tetap merasakan rasa sakit di dalam roh bukan berarti roh udah roh itu dicubit-cubit dia merasa sakit bukan tapi dia akan merasakan kesakitan kalau memang dia tidak di dalam tidak berkenan bagi Tuhan dia akan merasakan sakitnya ya di dalam kesakitan roh dan kita gak tahu itu kesakitan yang seperti apa gitu loh ya kita belum pernah ada yang mati ya ya belum pernah kecuali kan Dewi udah pernah boleh monggo cerita kalau kita belum pernah ya sama saya juga belum pernah seperti itu ya soalnya saya sering bilang sama Kak Joseph konsep roh di dalam Islam itu jiwa roh dan nafas ini kan terpisah kalau kita belajar dari segi yang lain ya dari keluar dari Al-Quran itu sendiri ini terpisah Kak Elia makanya saya sedikit berpikir ya siapa sih yang bisa jawab pertanyaan saya seperti ini karena beberapa orang saya tanyain masih dengan jawaban yang sama tentang jiwa, nafas, dan roh itu kemarin Kak Joseph sempat ajukan pertanyaan itu makanya kebetulan ada Kak Elia saya tanyakan ini di dalam iman kami di dalam iman kami sejatinya itu tidak pernah terpisah kenapa karena penciptaan manusia pertama Adam dan Hawa itu satu di dalam satu pribadinya Adam yang merusak itu adalah dosa dosalah yang membuat tubuh ini mengalami kematian dan pembusukan serta roh menderita di dalam kesengsaraan dosalah yang mengakibatkan itu tanpa dosa tubuh itu kekal makanya Yesus datang ke dunia ini nanti pada hari kebangkitan dia akan membangkitkan orang percaya dan orang yang tidak percaya dan mengubahkan tubuh mereka menjadi seperti tubuhnya dia yang mulia menjadi tubuh yang kekal untuk orang percaya itu 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 visinya Kristus dan dipersatukan dengan rohnya mereka karena memang sejak semula begitu diciptakan di dalam gambaran Allah yaitu manusia pertama dihidupi oleh nafasnya itu tidak pernah terpisah dosalah yang memisahkan itu sama seperti di Firdaus di Taman Eden ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa Tuhan bebas datang ke sana manusia berkomunikasi dengan Allah tetapi dengan adanya dosa manusia jadi apa diusir dari sana relasi itu rusak relasi kita kepada Allah yang adalah roh yang dengan roh makanya para rasul bilang hiduplah menurut roh karena Allah itu roh dan roh itu penurut kenapa penurut karena sumber roh yang ada di dalam kita adalah Bapak kalau mengikuti daging itu dosa kenapa dirusak karena dosa lemah namanya nah gini kali ya apakah roh kita itu sama dengan roh yang ada di dalam diri Yesus roh roh apa rohnya Yesus ya roh Allah ya maksudnya saya tanya kita kan juga percikan dari rohnya Allah apakah ini sama karena pertanyaan ini sering ditanyakan sama teman-teman saya muslim ya tapi saya gak pernah mau tanya kebetulan kita bahas roh saya tanyakan aja sekalian apakah sama roh kita dengan roh yang ada di dalam diri Yesus sebagai sebagai firman Yesus itu gini Yesus itu kan firman Allah dia bukan rohnya Allah Allah adalah roh itu hakikatnya sebagai roh yang merujuk kepada transcendensitasnya dia tetapi roh Allah itu bukan firman Allah jadi Yesus adalah firman Allah hakikatnya roh itu betul itu berbeda dengan kita yang dihidupi oleh roh Allah itu beda gak sama oh ya paham gak sama gitu ya terus tentang ini Kak Ilia apa tadi penebusan kita itu ditebusnya di dunia atau nanti setelah hari kebangkitan atau hari penghakiman penebusan sudah selesai di 2000 tahun lalu Yesus kan bilang tetelestai sudah selesai surat hutang dosa kita itu para rasul bilang surat kita ada apa hutang dosa kita itu sudah selesai dengan memakukannya pada kayu salib jadi penebusan itu sudah selesai penyelamatannya sudah efektif sepenuhnya terjadi tergantung respon kita kepada dia makanya Yesus bilang berbahagialah yang tidak melihat namun percaya nah Tuhan Yesus bilang begitu nah jadi penebusan itu sudah terjadi nanti atau sekarang sudah terjadi nanti hari kebangkitan itu bukan penebusan lagi namanya tetapi baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau pemaparan yang barusan kita dengarkan saya berharap teman-teman boleh menuliskan di kolom komentar respon teman-teman terhadap literatur ayat-ayat yang dibukakan dalam video tersebut itu semua berguna untuk menambah wawasan kita supaya tidak menjadi seorang penyesat bahkan memperkaya pengetahuan kita terhadap firman Tuhan dan kiranya dapat menguatkan iman kita sahabat yang perlu yang perlu kita tegaskan sampai kapanpun apa yang diklaim apa yang dicari-cari polemikus muslim yang mengatakan bahwa ada nama nabinya dalam Alkitab itu tidak mungkin ada catat itu sekalipun mereka mencari sampai dengan bahasa Ibraninya lalu mencocokologi sedemikian rupa maka itu tidak pernah akan terjadi alasan pertama yang bisa kita berikan kepada mereka pertama bahwa di Alkitab itu dinubuatkan Sang Nabi itu bukan merujuk kepada Nabi Muhammad tapi kepada Yesus Kristus dari keturunan Israel yang kedua para polemikus muslim selalu bicara bahwa Alkitab itu palsu atau dipalsukan mereka begitu pede berkata demikian tetapi di saat yang sama mereka mengais bahwa ada nama nabinya di dalam Alkitab ini sesuatu hal yang kurang piknik atau kurang berilmu sudah menuduh palsu ada yang mengatakan kitab porno dan lain sebagainya tetapi di saat yang sama mereka mengatakan bahwa di dalam Alkitab itu ada nama Nabinya kalau begitu gugurlah semua tuduhan-tuduhan kalian kan gitu tetapi kalau pun yang kalian klaim atau kalian tuduh itu merupakan konsumsi kalian maka kami terus berkata tidak pernah ada dibuatkan sang baginda nabi kalian dalam Alkitab itu clear oke nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan hal ini bisa mencerdaskan kita ketika para mualab dan para ustad yang ngeklaim dengan begitu hebohnya lalu mereka menceramahkan bahkan menayangkan itu di channel-channel mereka hal itu tidak mungkin terjadi sampai kapanpun Yesus tidak pernah berbicara tentang nabi kalian sorry Yesus dan rasul-rasul tidak pernah berbicara tentang nabi yang kalian percaya saya tetap menghormati nabi Muhammad tapi di dalam Alkitab seperti yang kalian klaim itu tidak mungkin ada itu harus clear saranku yang terakhir berdirilah di dalam iman kalian percayailah Allah subhanahu wa ta'ala percayailah baginda dan percayailah kitab sucimu Quran percayailah hadis-hadismu jangan campur adukkan dengan mencomot memasukkan pemahaman kalian ke dalam Alkitab yang notabene itu tidak kalian percayai kami juga tidak tidak memakai Al-Quran untuk mengertikan Alkitab tidak kami cukup memakai Alkitab karena Alkitab itu sudah kokoh berdasarkan sejarah tidak dapat dibanta sekalipun ada bidat dan lain sebagainya tetap dia berdiri kokoh jadi kalau pun anda mau mengklaim ya silahkan tapi sampai kapanpun itu tidak akan pernah ada kalau pun anda memiliki literatur-literatur yang mengatakan oh benar sang baginda ada dibuatkan di dalam Alkitab pasti itu buku bidat paham oke teman-teman semoga kita cerdas tidak perlu kepanasan karena orang yang kepanasan membuktikan anda kurang literatur dan kurang ilmu oke semoga kalian cerdas kita semua cerdas bagi orang Kristen tambah-tambahkan imanmu dengan pengetahuan baca Alkitab dengan teliti baca buku-buku yang terbaik supaya iman kita semakin kuat di dalam Tuhan oke teman-teman sampai disini video saya jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe like terima kasih